Salam Bilyar Tanpa Judi Salam Bilyar Tanpa Judi Salam Bilyar Tanpa Judi Lagi-lagi kita akan mereview stick Jadi selain merek-merek produksi seperti Predator, Mesh, J-Flower, Q-Tech Ada beberapa stick custom yang sebenarnya sangat mendunia Salah satunya adalah di depan mata kita yaitu VCQ buatannya Joe Dadivas atau biasa terkenal di Indonesia JDQ Jadi kalau nggak salah JD ini adalah salah satu Q-maker yang membuat stick Efron Reyes Koreksi kalau salah ya Ini sepengetahuan saya aja Joe Dadivas ini berasal dari Filipin Jadi termasuk Q-maker legenda juga yang berasal dari Filipin Dan hampir dikenal di seluruh pelosok dunia Nah selain JDQ Joe Dadivas sendiri membuat brand yaitu namanya VCQ Termasuk Limited karena sekitar tahun 2016 sampai 2018 Dia hanya membuat stick sekitar 10 atau 12 potong stick aja Karena ada beberapa pebisnis di Indonesia ingin menjual sticknya dengan brand sendiri Tapi karena banyak menyita waktu untuk pembuatan stick ini Akhirnya produksi VCQ di stop dan nggak lanjut lagi Nah kebetulan saya ada bekasnya ini nanti akan saya jual dan Linknya akan saya taruh di deskripsi Ini merupakan pesanan khusus untuk atlet Jadi langsung dipesan dari Filipin Jadi sayang ya kalau teman-teman mengenal stick custom tapi nggak tahu speknya Dan kenapa teman-teman kurang melirik untuk stick custom ini sendiri Sedangkan dalam segi spek stick custom nggak kalah dari stick produksi Oke saya akan coba review dikit Dimulai dari bahan kayu Kayunya memakai ebony Seperti penjelasan saya pada video yang lain Ebony ini ada beberapa macam Dimulai dari ebony hitam Kemudian ada warna kayunya coklat gelap Dan kayu yang belang kemerah-merahan Jadi ini merupakan pesanan khusus untuk salah satu atlet Termasuk konstruksinya Menggunakan kayu bagus semua Untuk grip Ini biawak Kemudian di atas juga ini memakai ebony Nah ini ada mata kayu Dari ebony Untuk inlaynya Ini memakai ebony nabur Ini semua inlay Ditanam Bukan digores di permukaan kayu Kemudian yang putih-putih ini Sepenglihatan saya Ini adalah inlay Dari mikarta Yang putih ini mikarta Di atas grip Biawak Di sini juga inlay mikarta Ini Kelihatan ya Nah untuk joinnya dia memakai 3 per 8 10 Kalau teman-teman ingin menggunakan Saf yang Sama Bisa cari 3 per 8 10 Atau Teman-teman beli Saf yang joinnya wafi Nanti di tab sedikit Bisa connect ke Bat Vcq ini Kalau safnya ini Teknologinya udah low deflection Ini ada beberapa den Ini ada beberapa den Tinggal teman-teman Adaptasi ulang aja Kalau kurang nyaman Tinggal diganti saf aja Karena sebenarnya Bermain stick Bermain biliar ini Yang paling berpengaruh adalah Pada bat Ini batnya Sangat solid Bahannya Memakai bahan bagus semua Karena pesanan khusus Oke Berhubung ini dijual Saya akan menjelaskan Spesifikasi detail Dari Kondisi yang sekarang Disini ada bumper Bumpernya Ya Biasalah bumper ya Ke atas Dia kondisinya Kita lihat Ya ini ada beberapa Ini ada beberapa Den-den halus aja Normal Ke atasnya Ini mulus Gak ada bekas kepentok Aman Untuk grip Biawak Masih rapi ya Sambungannya Belum ada yang kebuka Kemudian ke atas lagi Ini Kondisinya aman juga Gak ada Bekas kepentok Ada bekas lecet-lecet aja Tapi sangat halus Nih Ke atasnya aman juga nih Kemudian kita Ke bagian Save Disini Nah ini ada Bukas kepentok aja Ini ada Bukas kepentok aja Ini bisa di Refinish kok Nanti dia Balik baru lagi Ke atas lagi Aman Gak ada Bukas kepentok Ini kotor Pemakaian aja Aman Aman Untuk tip Tip kayaknya ini navigator Atau kamu ibron Karena kalau udah tipnya kepasang Ya Saya Gak bisa nebak ya Nah untuk berat Kita Timbang Berat shaft 3,9 OZ Dan batnya 4,8 Kemudian kita ukur Diameternya Diameter Sekitar 13 Millimeter Masih Lumayan besar ya Kita lihat Tingkat Kelurusan Kelurusan Masih sangat lurus Ya mungkin ada Sekitar 97% Ini ya Jadi kalau Teman-teman minat Nanti Klik link Tokpadnya Di deskripsi Humpung ada Barang second VCQ Dan kebetulan Saya ada waktu Saya akan Sempatkan Review-review Beberapa stick Yang saya punya Dan yang Akan saya jual Oke Salam biliar Tanpa judi Selamat menikmati